Jasa daftar pencarian orang atau DPO teroris poso yang tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Madagoraya tiba di rumah sakit Bayangkarapalu sekitar pukul 18.47 Wita, Selasa 4 Januari. Jasa teroris itu dibawa menggunakan ambulans milik Polda Sulawesi Tengah dan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Bahkan sejumlah awak media tidak diperkenankan untuk mendekati kamar mayat. Diberitakan sebelumnya Satuan Tugas Operasi Madagoraya terlibat kontak tembak dengan DPO Mujahidin Indonesia Timur, Poso, Sulawesi Tengah. Akibatnya salah satu DPO teroris poso yang diduga adalah Ahmad Panjang alias Ahmad Gozali tewas dalam insiden tersebut. Kontak tembak terjadi di Bendungan Lusun Umpasa, Desa Dolago, Kabupaten Parigi, Mutong, sekitar pukul 10.30 Wita. Ya pemirsa, saat ini saya berada di rumah sakit Bayangkarapalu dan sekitar pukul 18.48 menit tadi jasa terduga daftar pencarian orang teroris Mujahidin Indonesia Timur, Poso, tiba di rumah sakit Bayangkarapalu. Teroris yang diduga adalah Ahmad Panjang ini tewas tertembak oleh tim Satgas Madagoraya pada selasa tadi. Dan diperkaryakan masih ada tiga DPO Mujahidin, Poso, lagi yang masih berkeliaran di wilayah pegunungan Parigi, Mutong, Poso, hingga Kabupaten Sidi. Dan saat ini kami masih menunggu hasil otopsi dari jenazah terduga DPO Mujahidin, Poso, yang tiba di rumah sakit Bayangkarapalu. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Ranggamusabar, kantor berita antara pewarna.